dan akhirnya memperkenalkannya kepada semua chef di restoran mulai dari Lalo yang merupakan mantan pemain sirkus Horse yang punya banyak versi cerita masa lalunya Pompidou dan juga La Rose dan mereka semua berasal dari latar kisah yang unik yang membuat mereka semua bukan hanya sekedar koki biasa Skinner malah jadi khawatir dengan bakat lingku ini dan akhirnya mengetahui kalau lingku ini sebenarnya adalah putra Gusto dari pacarnya yaitu Renata dan atas kehendak Gusto, lingku ini adalah pemilik sah restoran tersebut dan kenyataan ini jelas akan merusak rencana Skinner untuk menggunakan nama Gusto agar bisa memasarkan sederet makanan microwave-nya Dia lalu menelpon pengacaranya yang akan mencari tahu apakah benar lingku ini memang putra Gusto melalui rambut di topi mendiang Gusto Di satu hari, pelanggan restoran yang sudah merasa keseringan menikmati sup lezat ala lingku ini kemudian meminta menu baru dari restoran dan membuat Skinner memutuskan untuk menggunakan resep lama Gusto yaitu roti manis namun resep tersebut adalah resep yang gagal dari Gusto dan Skinner pun tidak menghiraukannya sambil berusaha menguji dan menjebak lingu ini Dengan dibantu Colette, lingu ini pun beraksi memasak namun tidak mengikuti resep Gusto Remy dan lingu ini malah melakukan improvisasi yang malah membuat Colette menjadi jengkel Di saat-saat terakhir, lingu ini menghentikan Colette dan menaburkan resepnya ke plate dan langsung dibawa ke meja pelanggan Yah, resep improvisasi yang membuat Skinner justru marah hingga pelayan mendapatkan begitu banyak permintaan untuk dibuatkan menu serupa yang ternyata lezat Ketika restoran akan tutup mereka semua merayakan keberhasilan lingu ini dan pada saat itu kecurigaan Skinner semakin menjadi-jadi setelah melihat siluet bayangan tikus di topi putih lingu ini lingu ini pun keluar untuk memberikan makan Remy lalu kembali masuk dan topinya pun disergap oleh Skinner yang ternyata tidak mendapatkan apa-apa Skinner lalu mencoba cara lain yaitu mengajak lingu ini ke ruangannya untuk menikmati minuman beralkohol klasik untuk membuat lingu ini mabuk dan ngelantur berharap keceplosan tentang si tikus namun gagal Sementara itu Remy yang sedang menikmati hidangannya dikagetkan dengan kehadiran sekor tikus lainnya di tempat sampah yang ternyata dia adalah Emily mereka pun reunian lalu Remy menegur Emily yang masih doyan memakan makanan dari tempat sampah dan memutuskan untuk masuk ke dapur mengambilkannya makanan Gusto imajinasi kembali muncul memperingatkan Remy untuk tidak mencuri makanan namun Remy mengabaikannya menganggap ini hanya mengambil sedikit makanan untuk saudaranya setelah Remy mengajari Emily untuk menikmati makanan Remy pun memutuskan untuk mengunjungi koloninya sesampainya di sana Remy berdebat dengan ayahnya Jango mengenai manusia Remy memutuskan untuk tidak tinggal di sana dan akan sering berkunjung hingga Jango pun mengajak Remy untuk menyaksikan tikus-tikus yang mati karena dibunuh oleh manusia dan memperingatkan Remy bahwa manusia dan tikus tidak akan pernah akur namun Remy tidak mempercayainya di pagi hari Remy kembali ke restoran menemukan Linguini ketiduran ketika membersihkan dapur Remy bergegas untuk membangunkan Linguini ketika mengetahui Colette tiba di restoran Colette pun berusaha mengajak Linguini yang masih tertidur pulas untuk ngobrol hingga Linguini tersadar dan mendengar ucapan Colette yang menyukainya Linguini pun mengejarnya dan menahan Colette untuk pergi sembari berusaha memberitahu rahasianya sehingga bisa menjadi terlihat hebat ketika akan membongkar rahasianya Remy pun mendorongnya hingga Linguini pun berciuman dengan Colette yang awalnya merasa takut dengan tingkah aneh Linguini sementara itu Skinner dihadapkan pada dilema untuk tidak memecat Linguini pengacaranya sendiri memastikan kalau Linguini ini adalah anaknya Gusto karena DNA-nya cocok lalu menyarankan agar Skinner menunggu sampai batas waktu surat wasiat selesai sebelum memecatnya setelah itu Linguini dan Colette pun malah semakin dekat dan Remy malah menjadi merasa diabaikan sekembalinya ke restoran sementara Linguini dan Colette lagi asik pacaran Remy kembali ditemui oleh Emily yang kali ini membawa satu klannya untuk meminta makanan dengan terpaksa Remy kembali berniat untuk mencuri makanan dari dapur karena ruang penyimpanan bahan makanan terkunci Remy pun masuk ke ruangan kepala Koki untuk mencari kunci lalu tanpa sengaja menemukan surat wasiat Gusto dan bukti kalau Linguini adalah anaknya Gusto Remy berusaha mengkonfirmasi kepada Gusto tapi tentu saja dia tidak tahu karena Gusto yang dilihat oleh Remy ini hanyalah imajinasi he is your son? I have a son? how could you not know this? Remy lalu kabur membawa surat-surat tersebut setelah Skinner tiba di ruangannya dan adegan kejar-kejaran pun terjadi setelah berbagai aksi akrobat sitikus membuat Skinner tidak berdaya dan membawa mereka kejar-kejaran di kapal pesiar hingga Skinner pun akhirnya tercebur Remy membawa dokumen tersebut ke Linguini yang kemudian memecat Skinner dan mengambil kendali restoran Skinner pun akhirnya mengetahui kalau sosok di balik keberhasilan Linguini selama ini adalah si tikus dan berusaha menangkapnya agar dia bisa kembali merebut restoran Gusto di tempat lain Anton Igo seorang kritikus makanan yang review sebelumnya membuat restoran Gusto terpuruk mengumumkan kalau dia akan meninjau restoran itu lagi keesokan harinya karena kembali mendapatkan popularitas dalam press conference Linguini berada di bawah tekanan setelah kedatangan Anton Igo yang memintanya untuk membuatkan makanan enak keesokan harinya Linguini pun berselisih dengan Remy dan menyebabkan Remy membalas Linguini dengan memimpin klannya untuk mencuri bahan makanan di dapur malam itu setelah mencari Remy di apartemennya namun tidak ketemu Linguini pun kembali ke restoran dan akhirnya menemukan Remy hingga akhirnya para tikus ini pun tertangkap tangan ketika sedang beraksi mencuri makanan lalu mengusir mereka semua termasuk Remy sambil memberitahu tikus itu bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi kejadian tersebut malah membuat Remy semakin bersedih hingga akhirnya Remy pun berhasil ditangkap oleh Skinner keesokan harinya Linguini memimpin tim chefnya untuk melayani para pengunjung yang meminta menu spesialnya yang ternyata malah tidak mampu diingat oleh Linguini tell your chef Linguini hit me with his best shot tentu saja hal tersebut membuat kepanikan luar biasa di dapur yang baru saja dipimpin oleh Linguini di kandangnya Remy memiliki satu percakapan terakhir dengan Gusto teman imajinasinya yang mengatakan bahwa Remy tidak pernah membutuhkan bimbingan Gusto yang hanya teman imajinasinya saja lalu dia pun dibebaskan oleh Jango dan Emily Remy memilih kembali ke dapur restoran dan Linguini yang sedang panik akhirnya mencegah chef lainnya untuk membunuh hewan pengerat tersebut sambil meminta maaf dan meminta Remy untuk kembali membantunya Linguini pun mengungkapkan kebenaran tentang Remy kepada staffnya yang mengakibatkan mogok massal karena mereka patah hati melihat kenyataan tersebut di perjalanan, Colette melihat etalase tuku buku dan kemudian kembali setelah mengingat moto Gusto anyone can cook terkesan oleh tekat putranya Jango mengatur timnya untuk membantu memasak di dapur mereka lalu menangkap dan mengikat Skinner serta seorang inspektur kesehatan ke dalam freezer ketika mereka mencoba datang untuk mengganggu Linguini menggunakan sepatu roda untuk melayani semua meja makan sendirian sementara Remy dan Colette bekerjasama untuk menyiapkan variasi Ratatouille untuk Anton Ego hidangan pun selesai dan siap tersaji Hingga Anton Ego pun terkagum dan takyub dengan hidangannya yang bisa membangkitkan kenangan masa kecil tentang masakan ibunya Setelah itu, Ego meminta untuk bertemu dengan koki yang memasak Ratatouille dan Linguini serta Colette menunggu sampai semua pelanggan lain pulang lalu memperkenalkan Remy kepada Ego Ego pun menulis ulasan yang cemerlang tentang makanan tersebut keesokan harinya dan menyatakan Remy, meskipun tidak disebutkan spesiesnya, adalah teladan dan bukti untuk Moto Gusto Anyone Can Cook Setelah review tersebut, restoran Gusto ditutup oleh Inspektur Kesehatan dan Ego juga kehilangan pekerjaan dan kredibilitasnya sebagai kritikus makanan karena memuji restoran yang penuh dengan tikus Namun, Ego dengan penuh semangat mendanai restoran baru yang dijalankan oleh Linguini dan Colette yang menampilkan area makan untuk manusia dan tikus serta dapur yang dirancang untuk Remy agar bisa terus memasak Film ini ditutup dengan menunjukkan antrian panjang di luar dan sebuah tanda yang menampilkan seekor tikus mengenakan Toc Blanc dan memegang sendok lalu di bawahnya bertuliskan Lara Tatooine